Seiring dengan meningkatnya pandemik dari virus corona, kita semua dianjurkan untuk selalu cuci tangan dan menjaga kebersihan diri. Nah, bisa cuci tangan pakai sabun, atau bisa juga cuci tangan pakai sanitizer. Semuanya sama-sama membersihkan, tapi apa sudah benar penggunaannya? Di video kali ini aku mau jelasin tentang fakta-fakta cuci tangan, dan di akhir video nanti aku mau nunjukin tentang gimana cara cuci tangan di malam benar. So, tetap stay tune dan enjoy the video. Menjaga tangan tetap bersih itu merupakan salah satu cara terpenting yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari sakit dan menyebarkan kuman ke orang lain. Nah, rekomendasi dari CDC, mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun itu dapat mengurangi hampir semua tipe dari kuman dan menghilangkan bahan-bahan kimia yang ada di tangan. Nah, tapi ketika air dan sabun nggak ada, kalian bisa nih pakai hand sanitizer dengan kandungan alkohol 60%. Sebenarnya apa sih yang ada di telapak tangan kita? Jadi, pada tangan kita ini terdapat mikroba, yaitu salah satu organisme kecil yang bisa iya ataupun bisa juga nggak menimbulkan penyakit. Terus ada juga kuman atau patogen yang dia ini merupakan jenis dari mikroba yang sudah pasti dapat menyebabkan penyakit. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir ini jauh lebih efektif daripada cuci tangan dengan hanya menggunakan air aja. Kenapa? Karena kandungan surfatan di dalam sabun ini bener-bener membantu untuk mengangkat mikroba kecil yang ada di tangan kita. Terus ketika kita menggosokkan sabun secara merata, ini bener-bener membantu untuk menghilangkan kuman. Pastikan untuk selalu menggosok punggung tangan, selah-selah jari, dan ujung kuku. Karena gesekan yang kita lakukan dalam gerakan mencuci tangan dengan menggunakan sabun, ini bener-bener bisa untuk mengangkat kotoran, minyak, dan mikroba kecil yang ada di kulit. Sedangkan jumlah mikroba yang paling banyak itu ada di bagian bawah kuku kalian. Jadi penting banget buat membersihin di area bawah kuku dan seluruh telapak tangan kalian. Selamanya waktu mencuci tangan itu juga tergantung dari banyak faktor. Misalnya jenis pekerjaannya, kegiatan apa yang udah dilakukan, sekotor apa tangannya. Misalnya petugas medis atau katakanlah ahli bedah. Sebelum melakukan pekerjaannya dia harus mencuci tangan karena nantinya dia akan terpapar dengan berbagai jenis kuman dan berkemungkinan atau beresiko juga untuk menyebarkan kuman. Jadi sebelum melakukan pekerjaannya dia harus cuci tangan dengan jangka waktu yang jauh lebih lama. Daripada orang awam katakanlah seorang ibu yang kegiatannya pada saat itu mencuci sayur dan menyiapkan makanan untuk anggota keluarganya. Durasi cuci tangannya sudah pasti sangat berbeda. Bukti penelitian juga menunjukkan bahwa cuci tangan dengan durasi 15-30 detik itu jauh lebih efektif untuk membunuh lebih banyak kuman daripada cuci tangan yang durasinya jauh lebih pendek dari itu. Makanya diambil kesimpulan oleh seluruh organisasi global bahwa cuci tangan itu efektifnya kurang lebih 20 detik. Malas hitungnya nih ribet kelamaan. Butuh timer? Kalian bisa mengumamkan lagu Happy Birthday dari awal sampai akhir sebanyak dua kali. Terus gimana sih cara kuman bisa sampai ke tangan kita dan menyebabkan sakit? Biasanya adanya fesis atau pup dari binatang ini adalah salah satu penyebab penting dari kuman. Misalnya kayak Salmonella, E. coli, Norvirus yang nantinya kemungkinan bisa menyebabkan diare. Sedangkan kuman bisa sampai ke tangan kita itu ketika kita menyentuh benda tersebut atau objek tersebut yang telah terpapar oleh si kuman itu sendiri. Misalnya kayak suatu benda yang habis kena pipisnya binatang atau suatu benda yang telah disentuh oleh seseorang yang terkontaminasi dan penularan penyakitnya itu sangat mudah sekali. Pada saat ini mungkin coronavirus bisa jadi salah satu contohnya. Maka dari itu sangat dianjurkan banget nih untuk kalian tidak menyentuh area membran mukosa kayak mata, hibu, mulut sebelum kalian cuci tangan. Karena di area membran mukosa ini gampang banget virus dan kuman untuk masuk ke dalam tubuh. Banyak penelitian yang menemukan bahwa pembersih tangan yang mengandung alkohol dengan konsentrasi 60-95% itu jauh lebih efektif daripada pembersih tangan. Pembersih tangan yang tidak mengandung alkohol yang tidak mengandung alkohol mungkin tidak akan bekerja efektif pada semua jenis kuman dan dia sifatnya hanya mengurangi pertumbuhan dari kuman itu sendiri tanpa bisa membunuh kumannya secara langsung. Jadi sebaiknya kalian pilih pembersih tangan yang mengandung alkohol dengan konsentrasi 60-95% tapi 60% itu aja udah cukup bagus kok. Pada saat kalian menggunakan hand sanitizer sebaiknya kalian oleskan produk tersebut ke salah satu telapak tangan lalu kalian gosokkan secara merata ke tangan kalian sampai itu kering. Jangan buru-buru dikeringkan dengan tisu atau dilapkan di baju kalian. Kenapa? Karena kalian dapat mengurangi efektifitas dari desinfeksi yang sama ketika kalian cuci tangan dengan menggunakan sabun. Jadi intinya kuman itu sebenarnya ada di mana-mana, di semua barang yang ada di sekitar kalian, semua barang yang kamu sentuh itu pasti ada kumannya dan mungkin dia akan stay di tangan kamu. So penting banget buat kalian untuk selalu cuci tangan, menghindari kalian dari penyakit saluran pernafasan ataupun saluran pencernaan seperti diare, atau paling gak kalian bisa mencegah penularan penyakit dari diri kalian sendiri ke orang lain dengan cara mencuci tangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!